Tim ekspedisi dakwah pedalaman yang terdiri 6 orang yang merupakan sejumlah guru tahfiz melakukan ekspedisi kedusun 2 Desa Ludaik, Jamatan Kampar, Kiri Hulu. Dalam ekspedisinya, tim ini menggelar tablik akbar dan menyerahkan bantuan material masjid. Sebajak 6 orang guru tahfiz di sejumlah sekolah dan pesantren di Peganbaru, yaitu Muhammad Isan, Usman As-Safi'i, Hardy Susandi, Abdul Muhyib, Beni Desrizal, dan Irawadi menggelar ekspedisi dakwah pedalaman Sungai Subayang, Kampar, Kiri Hulu. Tim ini akan mengunjungi dusun 2 Desa Ludaik, Kecamatan Kampar, Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Untuk mencapai lokasi, tim harus melalui jalur darat selama 4,5 jam dari Kota Peganbaru menuju Desa Gemah. Selanjutnya, tim melanjutkan perjalanan lewat jalur sungai yang merupakan akses satu-satunya menuju Desa Ludaik yang menghabiskan waktu hingga 5 jam. Tidak mudah dalam perjalanannya menggunakan perahu, tim harus menghadapi cuaca yang tiba-tiba hujan, sehingga mengakibatkan arus sungai semakin kuat dan bergelombang. Kemungkinan perkiraan sekitar 30 sampai 40 menit lagi kita sampai di lokasi. Perjalanan sudah kita tempuh dengan jarak lebih kurang 3 sampai 4 jam dari Desa Gemah. Saat ini sebagaimana kita saksikan kita menembus jalur sungai Subayang ini dengan hujan lewat. Setiba di Desa Ludaik tersebut, tim ekspedisi dakwah menggelar tablik akbar. Selain itu, tim juga membawa bantuan yang berasal dari donatur berupa grangit, plafon, dan semen. Tidaknya itu juga ada bantuan Al-Quran, ikro, dan baju layak pakai, serta zakat. Telah sempat bermalam di Desa Ludaik, tim ekspedisi kembali ke Peganbaru. Tim ekspedisi mengaku senang karena mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.